Saudara kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai mengamankan 24 WNA atas pelanggaran izin tinggal keimigrasian atau overstay. Sebelumnya, tim intelijen dan penindakan keimigrasian, Intel DAKIM, imigrasi Ngurah Rai melakukan patroli keimigrasian di kawasan Legian Kutel. Tim berhasil mengamankan 3 WNA asal Nigeria. Ketiga WNA tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ketiga WNA tersebut overstay lebih dari 60 hari. Tim Intel DAKIM kemudian melakukan pengembangan dari hasil pengembangan 21 WNA, 19 WN Nigeria, 1 WN Ghana, dan 1 WN Tanzania berhasil diamankan, di mana 9 WNA melanggar izin tinggal keimigrasian atau overstay dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau parspor. Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menjelaskan 24 WNA diamankan atas laporan dari masyarakat melalui WhatsApp. Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengamankan total 24 warga negara asing. Penindakan tersebut bermula dari pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal WhatsApp resmi imigrasi Ngurah Rai terkait dugaan adanya warga negara asing yang overstay dan dilaporkan melakukan penipuan. Sebagai tindakan lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut, pada tanggal 28 Mei 2024, tim Intel Dakin Kanimurah Rai mengamankan 3 warga negara asing asal Nigeria di kawasan Legian Kuta. Berdasarkan pengembangan dari hasil pemeriksaan, pada tanggal 29 Mei, tim Intel Dakin kemudian mengamankan 21 warga negara asing, 19 warga negara Nigeria, 1 warga negara Ghana, dan 1 warga negara Tanzania. Selanjutnya, WNA yang telah diamankan oleh imigrasi Ngurah Rai tersebut akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saat ini, dari 24 WNA yang diamankan, 3 WNA dilakukan pendetensian pada kantor imigrasi Ngurah Rai, sedangkan 21 WNA lainnya dilakukan pendetensianan pada rumah detensi imigrasi dan pasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Badung, Bali